Tim Nasional Indonesia punya daya magnet yang cukup besar untuk sejumlah pemain-pemain keturunan. Hal tersebut gak terlepas dari proyek ambisius yang dicanangkan oleh sang pelatih Sintayong. Terbaru PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi pemain Venezia yakni J.I.Z. Akhirnya pemain keturunan Belanda ini akan mempersolid 2 posisi skuad asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Cetakul coba merangkum starting line-up mengerikan Tim Nasional Indonesia versi pemain naturalisasi dan keturunan sebagai berikut. Proyek Naturalisasi Yang Ambisius Dalam beberapa tahun terakhir PSSI sedang gencar membentuk proyek naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sebagian dari mereka sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sang pelatih Sintayong membeberkan alasan kenapa dirinya ingin menaturalisasi pemain. Dia mengatakan kalau pemain Indonesia punya masalah fisik dan juga mental. Sintayong menyebut para punggawa Garuda masih kurang dalam segi postur dan kepercayaan diri. Proyek naturalisasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan federasi. Namun beberapa pihak sempat menentang proyek naturalisasi Sintayong ini. Salah satunya datang dari pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia yakni Joko Pekik Irianto. Pekik Irianto menyarankan Erick Thohir segera meninggalkan budaya naturalisasi. Dia meminta sang ketua umum untuk fokus membina usia muda agar para pemain lokal bisa berkembang. Meskipun begitu Erick Thohir tetap menjalankan amanat yang diberikan oleh Sintayong. Beberapa pemain keturunan telah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Uniknya mayoritas pemain yang dinaturalisasi berposisi sebagai back tengah maupun back sayap. Dikutip dari bola Okezon, Sintayong ingin memperbaiki lini pertahanan yang cukup rapuh. Dia berkaca dari beberapa pertandingan tim nasi Indonesia yang telah dijalani. Menurut Sintayong, para pemain bertahan Garuda selalu kecolongan menghadapi situasi bola mati. Oleh sebab itu Indonesia lewat PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi back tengah Venezia J. Idzes. Arya Sinulingga menilai Idzes punya kualitas yang mumpuni untuk berseragam merah putih. Anggota komite ex-Ko PSSI ini menyebut Idzes merupakan pemain yang berkualitas. Sinulingga juga memuji Erick Thohir yang gak main-main dalam memilih pemain keturunan. Sementara itu Erick Thohir juga mengaku pemain keturunan Belanda ini punya potensi besar. Dia menilai hadirnya Idzes akan membuat tim nasional Indonesia semakin solid. Penjaga Gawang Di sektor penjaga gawang, tim nasional Indonesia dirumorkan akan menaturalisasi Emil Audero Mulyadi. Rumor ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2021 yang lalu. Saat itu PSSI yang masih dipimpin oleh Muhammad Iryawan berencana untuk memperkokos sektor pertahanan mereka. Namun sayangnya Emil menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Bersumber dari media sports indonews, Emil lebih memilih untuk berkarir di Italia. Saat itu fokusnya adalah bisa menembus skuad utama Gli Azuri Asuhan Roberto Mancini. Sayangnya hingga Mancini hengkang, Emil gak kunjung mendapatkan pemanggilan. Sebaliknya, kipar kelahiran Mataram ini harus kalah saing oleh kipar pengalaman Gianluigi Donnarumma. Kini menurut laporan terbarunya, Emil punya peluang besar untuk berseragam tim nasi Indonesia. Namun sayangnya ayahnya menyebut jika Emil gak akan bergabung ke dalam skuad Garuda. Meskipun begitu, PSSI masih punya stok kipar keturunan mumpuni seperti Cyrus Margono. Menurut laporan berbagai sumber, Margono punya peluang untuk berseragam merah putih. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu staf khusus Kemenpora. Dia mengatakan jika Margono punya kewarga negaraan ganda dan punya paspor Indonesia. Seandainya gagal, tim nasi Indonesia bakal lebih banyak mengadalkan Ernando Ari. Meskipun masih berusia 21 tahun, kipar kelahiran Semarang itu mampu menembus skuad senior. Ernando bahkan mendapatkan pengalaman berharga dengan menjadi starting line-up utama di laga kontra Argentina. Di laga itu, dia mendapatkan pujian karena tampil kokoh meski kebobolan 2 gol. Beralih ke sektor pertahanan, skuad Garuda bisa mengadalkan pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Mulai dari Jordi Amat, Syain Patinama, Sandy Wolves hingga Elkan Beget. Jordi Amat langsung menjadi andalan Sintayong sejak resmi dinaturalisasi pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya, dia sempat terancam gagal membela tim nasi Indonesia. Alasannya, Jordi Amat mendapatkan kritikan keras oleh para penggemar setelah bergabung ke Johor Darul Tazim. Beruntung, proses naturalisasinya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bersama skuad Garuda, Jordi Amat telah menjalani tujuh pertandingan. Pemain kelahiran Barcelona ini bahkan sudah menyumbang satu gol di laga menghadapi tim nasional Burundi. Sintayong mengatakan kehadiran Jordi Amat telah memberikan dampak positif di sektor pertahanan. Kemudian ada Elkan Beget yang juga menjadi andalan Sintayong di posisi back tengah. Pemain berusia 20 tahun ini memang bukanlah pemain naturalisasi. Pasalnya Elkan memilih kewarganegaraan Indonesia saat masih berusia di bawah 20 tahun. Sintayong bilang jika sang pemain punya kualitas yang bagus sebagai seorang back tengah. Beget dinilai punya postur yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Hal ini tentunya membuat Elkan Beget lebih unggul dari back lokal lainnya. Sejauh ini pemain Ipswich tahun itu sudah mencetak dua gol saat membela skuad Garuda Senior. Selanjutnya ada Patinama yang bermain untuk klub Viking FK di divisi utama Liga Norwegia. Pemain kelahiran Belanda ini resmi dinaturalisasi pada awal tahun lalu. Dia sudah melakoni debut perdananya di laga menghadapi Argentina lalu. Dimainkan sebagai back sayap kiri, Patinama berhasil memberikan warna baru di skema permainan Sintayong. Dirinya cukup disiplin dalam menjaga area pertahanan dari gempuran tim nasional Argentina. Selanjutnya ada Sandy Walls yang masih menunggu kesempatan untuk debut. Pemain berusia 28 tahun ini dinilai bakal jadi pesaing kuat untuk Asnawi Mangkualam. Sandy Walls diprediksi bakal segera menjalani debut di laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Pemain dari KV McKellen ini sangat bersemangat untuk segera membela skuad Garuda di lapangan. Sandy Walls berjanji akan tampil sebaik mungkin demi membawa harum merah putih. Terakhir ada Nathan Jo Aon yang dirumorkan bakal segera dinaturalisasi. Pemain Swansea City ini sudah menyatakan minat besarnya untuk membela skuad Garuda. Dia bahkan sudah menyampaikan langsung kepada sang pelatih Sintayong. Namun pelatih asal Korea Selatan ini masih belum mengambil keputusan akhir. Pasalnya proses naturalisasi Nathan masih dipertimbangkan oleh federasi dan juga pemerintah. Selanjutnya di sektor lini tengah, tim nasi Indonesia punya beberapa pemain-pemain naturalisasi. Sebut saja Mark Klok, Ivar Jenner, dan juga Jay Idzes yang bisa menjadi gelandang tumpuan. Klok sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak bulan November 2020 yang lalu. Namun dirinya baru bisa membela skuad merah putih pada bulan April 2022. Pasalnya Klok masih gagal membuktikan garis keturunannya ke FIFA. Setelah resmi berseragam tim nasi, Klok langsung menjadi pilar penting skuad Garuda di lini tengah. Sintayong sering mengandalkannya sebagai jenderal lini tengah tim nasi Indonesia. Klok juga punya peran besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Berikutnya ada Ivar Jenner yang juga sudah resmi membela tim nasi Indonesia. Pemain kelahiran Utrecht ini sudah menjalani debut saat laga menghadapi Argentina bulan Juni lalu. Jenner dinilai punya kualitas mumpuni sebagai seorang gelandang tengah. Sintayong menganggap sang pemain punya potensi besar di dalam skema permainannya. Selain itu, Jenner juga punya pengalaman bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya bahkan sudah mencatat debutnya bersama FC Utrecht di laga kontra Groningen. Namanya bahkan sempat masuk ke dalam daftar skuad di laga pertama Eredivisi musim ini. Sayangnya Jenner nggak diberikan kesempatan untuk debut di laga tersebut. Berikutnya ada Jay Idzes yang diprediksi bakal segera memperkuat tim nasi Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini digadang-gadang bisa membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Pasalnya Idzes punya rekam jejak yang bagus selama berkarir di Eropa. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung ke klub seri B Italia, yakni Venezia. Dia sudah memainkan empat laga dan menjadi pilar penting skuad asuhan Paolo Fanoli. Venezia bahkan masih belum menelan kekalahan di seri B musim ini. Skuad Lagunari bertengger di posisi empat kelasemen dengan raihan delapan poin. Sebelum membela Venezia, Jay Idzes juga pernah bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisi Belanda. Tiga musim berseragam skuad Go Ahead Eagles, Idzes mampu mencatatkan 93 penampilan. Pemain kelahiran Mierlo ini bisa menjadi amunisi berkualitas untuk skuad asuhan Sintayong. Selain handal bermain sebagai back, Idzes juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan. PSSI sebenarnya berencana untuk menaturalisasi Tijani Reinders yang saat ini membela AC Milan. Namun sang pemain menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh salah satu anggota komite eksekutif PSSI, yakni Hasani Abdul Ghani. Abdul Ghani menyebut jika mantan pemain AZ Alkmar itu masih belum berminat berseragam tim nasional Indonesia. Penyerang Terakhir di sektor, lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain kenamaan. Termasuk Ilyas Alhaft yang dirumorkan akan berseragam tim nasional Indonesia. Saat itu dia menjadi sorotan setelah membawa bendera Indonesia saat masih membela Almere City. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan membantu Almere City promosi ke Eredivisi Belanda. Selain punya darah Indonesia, Alhaft juga mempunyai darah keturunan Maroko. Namun dirinya juga sudah pernah membela tim nasional Belanda U20. Saat ini Alhaft bermain di divisi utama Liga Armenia dengan memperkuat FC Noah. Dirinya sudah bermain sebanyak lima laga dan mencatat satu gol serta tiga asis. Selanjutnya ada Rafael Strike yang sudah resmi menjadi pemain naturalisasi. Pemain berdarah Belanda ini juga sudah mencatatkan debutnya di laga menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Strike dinilai punya potensi besar untuk menambah kualitas lini serang tim nas. Dia dinilai punya kecepatan dan juga visi permainan yang cukup bagus. Hadirnya Rafael Strike bisa menambahkan variasi serangan skuad merah putih. Alasannya dia punya kemampuan yang mumpuni dengan kecepatan dan visi permainan yang cukup bagus. Dengan pengalamannya membela Ado Den Haag, Sinta Yong diprediksi bakal terus mengandalkannya. Itulah ulasan starting line-up mengerikan tim nas Indonesia seandainya dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan dan naturalisasi. Bagaimana pendapatmu apakah starting line-up ini bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.